Intro Sahabat Ramadan para muda, mari pagi ini kita awali hari dengan mendengarkan dialog Islam Rama para muda. Intro 104,7 Rama FM Bandung, 104,1 Rama FM Sukabumi, 99 Erlangga Sukabumi, dan 937 Para Muda Radio. Sahabat Rama para muda, Alhamdulillah berjumpa kembali bersama kita tentunya di acara Dialis, Dialog Islam Rama para muda. Dan saya Ari Rama Adianto, Insya Allah 2 jam ke depan akan menemani sahabat Rama semuanya. Tentunya di edisi tanggal 2 bulan April 2020 tentunya di hari Kamis ya. Tentunya saya bersama narasumber kita yang akan memberikan doa dan tausiyahnya. Dan tentunya dengan Bapak Ustaz Asep Rohidin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Gimana kabarnya Pak Ustaz? Masih sehat ya Pak Ustaz? Masih tetap semangat ya? Luar biasa ya. Nah sahabat para muda tentunya narasumber kita Pak Ustaz Asep Rohidin yang akan membacakan doa dan tausiyahnya. Namun untuk kali ini temanya apa nih Pak Ustaz? Keutamaan sodakoh. Keutamaan sodakoh. Wah luar biasa. Dan pastinya juga nih untuk mengawali acara di kesempatan hari ini. Kita dengarkan doa dan tausiyahnya bersama Pak Ustaz Asep Rohidin. Silahkan Pak Ustaz. Alhamdulillah mengenai izin Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan pagi hari ini. Kang ini hari yang keberapa? Keenam ya. Bulan Sohban 14. 41 ceria. 2 April 2020. Dan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah azza wa jalla. Saya asyaf rohidin. Bisa kembali mencumpai anda. Dia cerutin setiap pagi. Pukul 4 sampai 6 pagi nanti selama 2 jam. InsyaAllah menemani anda bersama Kang Ari dan juga Kang Gilang di acara rutin yakni dialis rahma para muda FM. Harapan dan doa kami setiap kali mengawali acara ini mudah-mudahan kabar baik semuanya. Sehat walafiatnya. Tidak kurang satu apapun. Palaupun masih banyak sodara suakit yang sakit timpa musibah termasuk anda misalnya. Yang dirawat di rumah sakit. Ya maupun di rumah dimanapun berada muslimin muslimat mu'minin mu'minat. Terima dan penuh ketabahan, kesyobaran. Tetap bertawakalah pada Allah azza wa jalla. InsyaAllah sakit orang beriman akan jadi rahmatnya. Sakit akan jadi kiparat terhadap dosa dan kesalahannya. Sakit akan buahkan pahala. Bahkan ujungnya surga insyaAllah. Demikian pula keluarga kita, putra putih kita. Nantiasa dilindungi Allah azza wa jalla. Anak-anak cucu kita yang kecil sampai yang terbesar. Diburkan kesehatan, kekuatan, kecerdasan jadi anak yang soli dan soliha. Orang tua kita, mudah-mudahan senantiasa ada dalam bimbingan Allah azza wa jalla. Yang telah wafat meninggalkan kita, diampuni dosa kesalahannya. Ya, diterima suma amal sunihnya. Apapun keinginan anda selama ini hajat anda, Allah azza wa jalla mudahan mengabulkannya. Khusus kita berdoa pula, mudah-mudahan wapah yang menular di negeri kita ini. Mudah-mudahan segera dicabut oleh Allah. Diganti dengan beragam rahmah, barukah, kebaikannya. Allahumma anta rabbi ilaha 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 anta. Qalak tani wana abduka wa ana ana ahdika. Wawadika masyatu'a tu'a huzubika misharima shonatu. Abu'ulaka binakmatika anayyabu'ulaka bizanbi. Faghfir li fa'innahulayakus sunubaila anta. Kita usah singkat pagi ini, di edisinya hari Kamis yang 6 Saban 14.41 Jiria, 2 April 2020. Kita akan mengerti tema Keutamaan Sodakoh. Keutamaan Sodakoh. Kita sudah bicara banyak tentang Sodakoh ini, mulai dari Sodakoh yang terbaik. Penyebab orang sulit bersodakoh dan sebagainya. Sekarang kita sampai pada materi keutamaan Sodakoh. Fadilah-fadilah yang akan Allah anugerahkan kepada kita semua ketika kita gemar bersodakoh. Mudah-mudahan ini jadi motivasi kita ya. Apalagi di saat-saat kritis seperti ini. Banyak saudara-saudara kita yang harus melepaskan pekerjaannya. Yang tidak bisa lagi ke pasar, ke tempat aktivitasnya karena wabah virus ini. Corona yang menular di mana-mana. Ini jelas menyebabkan dampak yang luar biasa dalam bidang perekonomian. Maka kita yang membuatkan risiko lebih, tentu saja. Sebagiannya kita harus memberikan Sodakoh. Sebagian risiko kita untuk kepentingan mereka. Nah apa di antara sekian banyak kutama Sodakoh? Kan saya sampaikan berapa dari narku ya. Baik itu Al-Ku'anukari maupun Sunnah Nabi S.A.W. Yang pertama, boleh Anda catat. Orang yang bersodakoh itu akan diduakan oleh malaikat. Diduakan oleh malaikat. Hadis al-Bukhari al-Muslim. Rasulullah bersabda. Tepatnya hadis dari Al-Abi Rahudalu'an. Dari Abu Rahudalu'an. Qawla Rasulullah S.A.W. Mamin yawmin. Tidak ada satu haripun. Yusbihul ibadu fihi illa malekani yancilani. Kecuali setiap hari ada dua malaikat yang turun. Tidak ada satu haripun setiap paginya. Kecuali ada dua malaikat yang turun menemui hamba-hamba Allah. Dua malaikat ini yang pertama berkata. Fayaqulu ahaduhumma allahumma a'ti munfiqon khawlafan. Yang salah satu antara malaikat ini berdoa. Ya Allah berilah ganti bagi orang yang berinfak. Bisa ulang. Allahumma ya Allah a'ti munfiqon khawlafan. Berilah ganti. Siapapun diantar hamba-hamba yang telah berinfak. Ini doa malaikat. Jadi artinya ketika kita berinfak. Bersodakoh. Rizki yang kita keluarkan. Mungkin iya sama teri. Cara mata kasat akan berkurang jumlahnya. Anda punya satu juta rupiah diimpakkan satu seribu. Berapa sisanya? Sembilan beratus ribu rupiah. Iya begitu. Realnya. Realnya kenyataannya seperti itu. Tetapi ketahuilah. Justru yang satu seribu inilah yang akan berlipat-lipat ganda. Subhanallah. Bahkan diduakan dari malaikat supaya Allah menggantinya. Allahumma a'ti munfiqon khawlafan. Malaikat yang kedua. Ya qurul al-akhir. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Kebalikannya ini. Ya Allah berilah kebinasaan. Bagi orang yang kikiran. Anda mending mana ini? Mending ditambah rezeki. Atau dibinasakan dengan kekikiran. Tentu saja kita memilih insyaAllah ingin ditambah-tambah rezeki. Terus dengan barokahnya. Bila itu yang kita inginkan. Maka banyaklah berinfak. Supaya mendapatkan dua malaikat. Satu. Yang kedua sudakoh ini. Dalam hadis yang cukup panjang. Termasuk bukti keimanan. Bukti keimanan. Wa sudakoh burhanun. Sudakoh itu adalah bukti keimanan. Artinya membuktikan seorang. Bahwa dia itu betul-betul beriman kepada Allah. Cuma anda lihat ulang. Quran surah bakuah ayatnya tawah. Ketika Allah azza wa jala. Mengungkapkan. Dari sekian banyak tanda-tanda orang yang binggu takwa. A'udzubillah minasya Allah nurajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lamim. Zalikal kitabu la rayba fihi udallil mutaqin. Inilah Al-Quran. Yang didalarnya tidak ada keraguan sedikit pun. Betunjuk oleh orang yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa ini? Yang pertama. Al-lazina yu'minuna bil-ruhaib. Mereka yang beriman kepada hal yang goib. Yang kedua. Ya'kimunas sholat. Mereka yang menderikan sholat. Yang ketiga. Coba lihat. Wa mimma rujaknahum yunfi'kun. Dan mereka adalah yang selalu mensudakohkan. Dari sebagian apa-apa yang telah menisihkan kepada mereka. Yunfi'kun. Mereka nafkahkan. Mereka sudakohkan. Mereka infahkan. Ikau sahabah nabi sholallahu asam tadi dalam hadisnya. Al-Muslim wa sudakotu burhanu sudakoh ina bukti. Artinya bukti keimanan. Artinya seorang dikatakan beriman. Hidat cukup hanya beriman kepada Allah. Beriman kepada yang goib. Melakukan beragam ibadah. Ibadah mahdoh. Solat misalnya. Tetapi juga dia membuktikan keimanannya. Dalam kaitan hablum minanas. Bukan hanya hablum minan Allah saja. Hablum minanas. Dia darahnya dia bersudakoh. Dan kata lain orang. Seorang yang mengatakan mu'min. Mengaku dia rajin tahajud. Tapi tidak pernah bersudakoh. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf sekali lagi. Keimanannya dipertanyakan. Bagi kalau kita lihat kontek hadis lain. La yumin wa haidukum hatta yuhib al-akhir. Kama yuhibbuli napsihi. Tidak sempurna iman seorang. Bahkan ada yang menerjemahkan. Menafsikan. Tidak beriman sasar diantar kalian. Sekalipun dia beriman lakunya. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Sehingga dia mau mencintai saudaranya. Seperti mencintai dirinya sendiri. Hatta yuhib al-akhir. Kamu hibbuli napsihi. Dua. Yang ketiga. Hadis soal sirmiti. Dijamin tidak akan mengurangi harta. Cukup panjang hadisnya. Syakal aja pentingnya. Poin-poin pentingnya. Dijamin tidak akan mengurangi harta. Mana kosot sodakotun min malin sodakoh itu tidak akan mengurangi harta. Ini jaminan dari Rasulullah. Rasulullah SAW mengawal dan sumpah. Aku bersumpah. Orang yang bersodakoh itu. Wallahi demia Allah. Mana kosot sodakotun min malin. Tidak akan berkurang hartanya. Sampai katanya di poin pertama. Secara fisik. Real. Secara matematis. Mungkin Anda berhitung se-ekonomi. Ya tentu berkurang kan. Punya satu juta. Disodakohkan satu seribu. Tinggal sembian ratus seribu. Saya ulang lagi. Bukan berkurang. Bahkan bertambah. Yang sembian ratus seribu ini. Belum tentu menjadi hak kita. Menjadi milik kita. Kenapa? Harta yang jelas. Hak kita milik kita. Cuma dua kan. Satu yang telah kita makan. Yang telah kita minum. Yang telah kita habis dipakai. Yang kedua adalah. Harta yang telah dititipkan kepada Allah. Wa ma'ing dallahi ba'kin. Apapun yang telah dititipkan kepada Allah. Lewat sudakoh. Infak. Jakat. Jakat. Wakop. Dan sebagainya. Ba'kin. Dijamin akan kekal parahnya. Makanya orang yang cerdas itu adalah. Orang yang berpikir bagaimana caranya. Supaya harta yang Allah dititipkan. Di saat ini. Di dunia ini. Bisa menjadi harta yang ba'kin. Yang kekal. Dengan cara. Dia bersodakoh. Terlebih. Di saat-saat. Banyak sudakoh. Sudakohkan kita yang sangat-sangat memerlukan. Makanya inilah saat yang paling tepat. Untuk membuktikan. Keimanan kita pada Allah. Yang keempat. Keutamaan bersodakoh. Kalaupun dengan sebiji kurma. Hadis dari Abu Rah. Beliau mengatakan. Rasul bersabda. Tidaklah seorang di antar kalian. Bersodakoh. Kalaupun dengan. Bita merah. Dengan sebut. Dirbiji kurma. Bin kasbi tojib. Dari kasab yang baik. Dari usaha yang halal. Sebuti kurma. Illa kecuali akhada Allah ta'ala biyaminihi. Kecual Allah subhanahu wa ta'ala. Akan mengambilnya. Dengan tangan kanannya. Kecuali Allah kan mengambil tangan-tangannya. Kemudian Allah memeliharanya. Sebagaimana setelah seorang di antar kalian melihara anak kudanya. Atau anak untanya. Sampai seperti sebesar gunung. Atau mungkin lebih besar daripada itu. Hatta yakuna mislal jabali. A'u Allah. Subhanallah. Apa maknanya ini? Pengharganya yang amat sangat luar biasa. Allah bikin kepada siapapun yang bersodaku. Kalaupun hanya dengan seperti kurma. Satu sen, satu rupiah. Satu suap nasi misalnya. Allah akan mengambilnya dengan tangan kanannya. Artinya ini satu penghargaan yang luar biasa Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan melihara sodaku hamba maiknya ini. Dirawat seperti seorang yang melihara. Anak unta, anak kuda. Sama besarnya sebesar gunung atau lebih daripada itu. Artinya Allah akan memberikan palasan. Dengan pahala yang tak terhingga hebatnya. Subhanallah. Lima. Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima yang baik. Nah, ini nih. Sudah kau, sudah kau yang akan menerima Allah. Allah hanya akan menerimanya. Sudah kau yang baik. Wa la yakbalu Allah illa ta'yib'a. Dan Allah tidak akan menerima. Kecuali yang baik-baik. Jadi artinya ini potongan hadis ya kan. Ketika seorang dia berdoa kepada Allah. Sementara mukanya mengadahkan rambutnya kusut. Kepada Allah ya rob, ya rob, ya rob. Namun makanan yang dia makan, minuman yang dia konsumsi. Semua di sumber-sumber yang haram. Pakaiannya pun dari hasil yang haram. Mana mungkin Allah akan mendengar duanya. Demikian lu dengan sedakho. Kita gak bisa si korupsi memilih sedakho. Kena 1 miliarta. Bersih. Gak bisa dong. Harus dari sumber-sumber yang halal, yang baik. Bila ada diantara. Tidak mungkin kena khilaf. Atau mungkin tidak tahu hukum. Atau mungkin tergoda syaitan. Pernah dulu korupsi dan sebagainya. Kalau ingin bersodakhoh, ya tentu berikan dulu tuh. Hak-hak yang telah kita ambil. Yang telah kita gasap itu. Kepada orang yang berhak. Atau lembaga yang berhak menerimanya. Setelah itu baru bertobat pada Allah. Dan bersodakhoh dan hasil yang baik. Saya kira itu dulu ya. Dimahfain dulu. Masih banyak ini. Saya akan ungkap teruskan kali terus. Mudah-mudahan motivasi kita. Tercatat disya Allah menjadi orang yang gemar bersodakhoh. Amin. Ya Allah ma'ala amin.